Kuih wismulyo, liloh aku lilo Kukusmu sidi jadi panyunku Aku ingin ketemu Pemajan sak ke deping moto Kan gue tombok, kan ngejroning dodo Pemirsa Kepergian Maestro Campur Sari Didi Kempot mengejutkan banyak pihak Menurut pihak rumah sakit, Didi Kempot meninggal akibat henti jantung Kepergian Sang Maestro Didi Kempot mengejutkan berbagai kalangan termasuk keluarga Meski tidak pernah mengeluh sakit, pihak keluarga mengakui bahwa pelantun tembang pamer bojo ini memiliki riwayat penyakit asma Sementara menurut pihak rumah sakit, Didi wafat akibat henti jantung Kini semua karya Sang Godfather of Broken Heart Lalu bagaimana agar kita bisa mendeteksi sejak Didi adanya kelainan pada jantung Dan bagaimana cara penanganannya Kita telah tersambung melalui Skype dengan Dr. Sebastian Andi Manurung Dr. Spesialis Jantung RSUD Tarakan, Jakarta Selamat malam Dr. Sebastian Ya, halo selamat malam Dok, sebelum saya tanya lebih jauh tentang henti jantung ini Sebenarnya apa bedanya sih dok henti jantung dengan serangan jantung? Ya, memang henti jantung adalah akibat akhir ya Dari manifestasi yang terjadi dari awalnya Salah satunya bisa karena serangan jantung Jadi henti jantung itu kan adalah akibat akhir Dan penyebabnya bisa salah satunya adalah serangan jantung Bisa juga penyebabnya akibat hal-hal yang lain Seperti gangguan irama jantung, gangguan katuk pada jantung Kelainan jantung bawaan dan lain-lain Berarti yang berkaitan dengan penyakit jantung begitu ya dok ya? Ya, betul Kalau pasien mempunyai riwayi penyakit seperti diabetes, kolesterol, ataupun asma Munginkah itu menjadi pemicu dok? Jadi kalau misalnya kita harus memisahkan juga Penyebab kematian mendadak akibat jantung di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun Karena memang secara statistik penyebabnya berbeda Ketika ada 40 tahun memang 80%, 75%-80% penyebabnya adalah karena gangguan jantung koroner Dan gangguan jantung koroner, salah satunya diakibatkan karena diabetes, darah tinggi, perokok Kemudian diwayat dengan kolesterol, seperti itu Jadi secara tidak langsung penyebabnya adalah seperti itu Baik, kalau misalnya disebutkan bahwa almarhum didi kempot ini memang berpenyakit asma Seperti itu dok, apakah ini bisa menyebabkan sudden death ini? Kalau secara kita bicara dari kepustakaan dan kita bicara dari literatur Memang penyebab kematian mendadak itu dari kepustakaan itu 75% akibat penyakit jantung 75-80% karena penyakit jantung Dan dari 80% penyakit jantung itu penyebab paling banyak adalah penyakit jantung koroner Atau kita bisa juga bisa sebut serangan jantung Berarti kasusnya yang banyak adalah karena memang sebelumnya punya penyakit jantung bawaan Begitu ya dok ya? Hampir di atas 40 tahun memang mostly lebih banyak karena penyakit jantung Baik, apa sih dok yang bisa memicu hal itu dan mengakibatkan kematian mendadak ini? Memang kalau misalnya kita bicara dari penyebab utama yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner Atau serangan jantung, maka sakit jantung koroner ini sebenarnya diakibatkan oleh beberapa faktor risiko Faktor risiko yang tradisional yang biasa kita sudah sering bahas Antara lain diabetes, kemudian penyakit darah tinggi, kemudian penyakit kolesterol, kemudian kebiasaan merokok Dan sekarang sudah ditemukan beberapa banyak faktor risiko yang lain Tapi memang selalu penyakit yang dibicarakan faktor risikonya adalah penyakit jantung koronnya adalah 4 faktor risiko tadi seperti itu Makanya memang screening awal memang atau regular check up memang sangat diperlukan sih Apalagi memang sudah mulai ada keluhan, misalnya keluhannya sudah sakit, sesat aktivitas, sesat istirahat Itu mungkin harus di-rule out dulu penyakit jantungnya gitu Karena memang penyebab penyakit yang mendadak kan lebih banyak karena memang penyakit jantung Baik, kalau melihat dari kasus di almarhum didik kempot dokter, apakah mungkin karena kelelahan begitu akhirnya menyebabkan henti jantung? Mungkin kita bicara secara general, memang salah satu yang bisa menyetus serangan jantung adalah aktivitas yang berlebih, stress yang berlebih Atau faktor aktivitas yang berlebih ya, jadi memang bisa juga diakibatkan oleh seperti itu Tapi memang harusnya ada dasarnya dulu, jadi dasarnya itu memang sudah ada penyakit jantung koronnya Dan ketika terpicu oleh faktor emoji dengan faktor aktivitas yang lebih berat Atau kegiatan yang lebih berat, maka itu akan bisa mencetuskan serangan jantung Jadi tanpa ada faktor dasarnya sih sebetulnya kelelahan itu tidak bisa mengibatkan serangannya Tapi kalau misalnya memang sudah ada underlyingnya, sudah ada penyebab dasarnya memang sudah ditemukan penyakit jantung koronnya Bisa terpicu serangan jantung karena penyebabnya adalah salah satu adalah kelelahan Dan faktor stress emosional juga bisa Baik, banyak hal yang bisa menyebabkan sudden death adalah paling utama adalah serangan jantung Kita sebagai manusia, terutama bagi yang sudah berusia di atas 40 Apa sih dok, ciri-ciri atau simptom yang bisa kita kenali agar lebih waspada Dan kemudian check up secara mandiri ke rumah sakit? Oke, karena kita bicara mengenai penyakit jantung koronnya Maka yang harus segera diperiksa apabila sudah mulai timbul keluhan sakit dada ya Terutama saat aktivitas atau saat emosi atau cepat sampai saat aktivitas Itu sudah harus diperiksakan terlebih dahulu Jadi prinsipnya harus diperiksakan dulu sampai terbukti bukan penyakit jantung Mungkin juga kan karena belum tentu penyakit jantung Tapi karena penyebab paling banyak kematian mendadak adalah penyakit jantung Kita harus menyingkirkan dulu penyebab yang paling tersering ya Seperti itu Dan kalau kita bicara, ada penyakit agang kuat sama jantung juga ya Salah satu keluhannya adalah sering pingsan, pandangan sering gelap, kemudian berdebar-debar Nah itu juga bisa mengakibatkan kematian mendadak pada penyakit jantung Baik, terima kasih Dr. Sebastian Andi Manurung telah berbagi bersama kami di Angi Sore Pemirsa salah satu penggemar Didi Kempot menangisi kepergian sang idola Momen tersebut viral di media sosial Inilah detik-detik saat salah seorang penggemar Didi Kempot menangisi kepergian sang maestro Sejumlah warga berupaya menyenangkan sang penggemar sekaligus mengabadikan momen ini Video ini pun telah mengundang reaksi simpati warganya Pemirsa kue jongkong banyak diburu warga Pangkal Pinang Bangka Belitung untuk berbuka puasa Seperti apa kelezatan yang kami hadirkan informasi yang usai jendak berikut ini